Pemirsa Kepala Humas Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta, Eva Khairunisa, menyatakan bahwa penumpang kereta api jarak jauh yang telah mendapat vaksinasi COVID-19 minimal dosis kedua, kini tidak wajib menyatakan hasil pemeriksaan antigen ataupun PCR. Sementara bagi yang belum divaksinasi ataupun baru mendapat vaksinasi dosis pertama, tetap wajib menyatakan hasil antigen ataupun PCR. Menindak lanjut di surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 dan Kementerian Perhubungan mulai 9 Maret 2022, penumpang KA jarak jauh yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis kedua atau ketiga, tidak diwajibkan menunjukkan hasil pemeriksaan antigen maupun PCR. Hal ini disampaikan Eva Khairunisa, selaku Kepala Humas Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta. Sementara itu seperti yang dilahirkan sejelaskan Eva, penumpang KA jarak jauh yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama tetap diwajibkan menunjukkan bukti pemeriksaan antigen atau tes usaha PCR. Bagi mereka yang baru divaksinasi sampai dengan dosis pertama tetap harus menunjukkan bukti pemeriksaan antigen dengan masa berlaku 1x24 jam ataupun PCR dengan masa berlaku 3x24 jam. Sementara bagi mereka yang belum sama sekali divaksin karena kondisi tertentu, maka wajib membawa surat dokter yang menunjukkan bahwa memang kondisinya tidak dapat divaksin dan tetap harus menunjukkan pemeriksaan antigen ataupun PCR. Seperti yang dijelaskan Eva, meskipun anak usia di bawah 6 tahun tidak diwajibkan menunjukkan hasil pemeriksaan COVID-19 maupun sertifikat vaksinasi, mereka wajib didampingi oleh orang tua. Padahal mulai 9 Maret kapasitas penumpang kereta api menjadi 100%. Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta masih menyediakan gerai vaksinasi untuk calon penumpang di Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Bekasi, Stasiun Cikarang, Stasiun Karawang, dan Stasiun Cikampe.